Intro Oke kawan-kawan semua, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Windy Hulianti Background saya dulu sebelum menjalankan bisnis Melia Sehat Sejahtera Seorang karyawan kosmetik Dulu merimpis bisnis Melia Sehat Sejahtera Di satu tahun setengah yang lalu Dulu pun sama, saya selalu mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang selalu top leader arahkan Satu tahun setengah yang lalu, di saat saya merimpis bisnis Melia Sehat Sejahtera Inilah Ramadan Ramadan kedua yang saya telah injaki berjuang lewat komunitas dan peluang Melia Sehat Sejahtera Di tahap awal, di Ramadan pertama, saya sebagai member baru Saya menjadi peserta sama seperti kawan-kawan semua Saya duduk lefean sama seperti kawan-kawan Saya dulu menjengarkan dan memahami apa itu Melia Sehat Sejahtera Di tahap awal, saya dijelaskan bisnis Melia sama orang yang saya tidak kenal Dulu yang menawarkan saya di bisnis Melia, customer saya pas saya kerja di... Dulu dikenalkanlah saya tidak kenal dengan beliau Tapi saya berpikir positif, saya terus mengerjakan alhamdulillah di komunitas Melia Yang di mana dulu mungkin saya sebagai SPG tanpa harapan Tapi gara-gara komunitas Melia, saya tidak pernah berpikir disini begini Alhamdulillah di keluarga tidak ayam punya Roda 4 Tapi lewat Melia, sambilan seluruh tahun alhamdulillah mengabung Sisi satu unit kendaraan Roda 4 untuk keluarga tersebut Apa yang saya hasilkan Anda melihat hari ini tentunya dengan berbagai proses yang saya sudah hadapi Dengan beberapa perjuangan yang sudah saya lewati Apa tantangan dan proses di tahap awal? Saya selalu mengikuti training tanpa paksaan Saya selalu mengundang setiap pertemuan Ketika kawan-kawan mungkin hari ini ada yang merasa masih member baru Ketika Anda meyakini dan Anda suaraskan dengan tindakan Siap-siap Anda hari ini sebagai pendengar Satu tahun ke depan Anda akan menjadi bukti sejarah dari Melia Sehat Sejahtera Di tahap awal saya merintis dan membangun Melia Sehat Sejahtera Dulu saya seorang karyawan Disini mungkin ada yang karyawan? Ada Saya kerja di kom... Di waktu itu saya masuknya middle karena kerjanya di mal Ada si pagi, si siang, dan si yang tengah-tengah Saya selalu masuknya middle Dari jam 12 pulang jam 8 sampai jam 9 malam Di tahap awal saya merintis Melia Sehat Sejahtera Jam yang selalu saya gunakan untuk prospek selalu pulang kerja Dari jam 9 sampai jam 3 tunggu selalu saya terus-terusan saya lakukan Seorang perempuan ya, saya seorang perempuan Seorang tulang punggung keluarga saya ya Kenapa saya terus perjuangkan Melia? Karena saya tahu ketika saya kerja, saya tidak punya hasil yang seksifikan Terus serius jalankan Melia di tahap awal Berangkat kerja jam 12 Pulang jam 9 malam sampai ke rumah atau ke tempat prospekan jam 10 Undangan saya ada yang alasan nggak bisa malam Tapi saya selalu mencari solusi untuk yang penting Saya mengundang setiap hari waktu itu setiap hari 5 padahal member baru Di satu minggu pertama saya gabung waktu itu awal 7 paket gold Pas waktu saya awal gabung 7 paket Saya kerjakan dan selalu mengikuti arahan-arahan guru-guru saya Berikan upload dulu yang sangat meriah Untuk apel yang tercinta saya, senior leader Ghani Dan top leader saya, leader nasional Emal Gipari Dulu beliau lah yang selalu menemani saya Saya pulang kerja jam 10 baru sampai waktu itu ke Daesharen Waktu itu saya prospeknya selalu malam sampai jam 3 pagi Selalu top leader saya, senior leader Ghani yang menemani saya Karena dia bilang, saya perempuan harus dilihat, harus digagain Karena prospeknya sampai pagi Di tahap awal di satu minggu pertama Saya mengeluarkan uang di tahap awal hampir 8 juta karena gabung 7 gun Tapi dibantu oleh guru-guru saya, mentor-mentor saya Di satu minggu pertama 10 juta masuk rekening saya Akibat apa Anda jangan lihat langsung hasilnya Apa yang saya lakukan Mungkin di tahap ini kawan-kawan ada yang banyak mengeluh Baru pulang jam 10 udah dicariin Baru pulang jam sekian udah dimarahin, betul? Tapi apa yang saya lakukan dulu? Saya diomelin sama keluarga, iya Saya diomelin sama tetangga diomongin Karena rumah saya bukan di komplek Rumah saya bukan di kota Tapi rumah saya di kampung Yang dimana kalau rumah di kampung pulang jam 3 cewek dimaki-maki Tetangga saya bilang, jangan gangga sama orang tua saya Di tahap awal memang saya dengarkan Orang tua dengarkan, tapi lama-lama terus diomongin Banyaklah tantangan, hambatan, rintangan ketika Anda melihat hari ini Dimarahin sama orang tua itu sudah kepastian Dijauhin teman, betul? Artinya pas awal saya merintis bisnis melia saya sejahtera Dulu saya sambil kerja Walaupun saya kerja, tapi masih ada waktu Untuk saya bisa protek dan membangun umum protek demi umum protek Saya masuk waktu itu pas di tahap awal Saya masuk jam 12 siang Kalau saya kerja Tapi saya masih punya waktu Dari jam 9 sampai jam 11 siang sebelum berangkat kerja Apa yang saya lakukan? Saya terus protek Saya selalu nyamper Saya selalu nyamperin ke rumah pemidur saya Senior leader Janik Karena saya ingin cepat punya pengadilan besar lewat Melia Setiap hari saya samper aplen saya Setiap hari sebelum kerja saya samper Ajakin teman satu atau dua ke rumahnya Jam 11 saya berangkat kerja Pulang kerja saya protek lagi sampai jam 3 subuh Terus saya bangun seperti itu Di kota Bogor Karena memang jaringan mulai tersebar Dari kota ke kota Dari pelosok ke pelosok Dulu ketika sudah membangun di kota Bogor Jaringan saya waktu itu tersebar ke Jonggong Di Jonggong memang jalanannya sangat luar biasa Saya belum punya mobil Naik motor sendirian perempuan Dari rumah ke Jonggong dengan yang sangat luar biasanya Jalanannya serang Terus di mana-mana Dan saat waktu itu saya membangun di Jonggong Saya masih pakai motor sendiri Ke Bekasi ke Cilensi saya pakai naik motor sendirian Sendirian Pas waktu sendirian Karena saya mungkin kecapean Karena mungkin saya kurang tidur Saya selalu di tim saya Selalu suka diingatkan Selalu jatuh dari motor Selalu jatuh dari motor itu sudah keseringan Karena mungkin pas di tahap awal Saya merintis itu karena sendirian waktu itu Tapi apa kesimpulannya kawan-kawan Di tahap awal saya membangun jaringan Jaringan besar hancur Besar lagi hancur lagi Itulah pas di mana kita membangun jaringan Tapi ingat kawan-kawan semua Jaringan kita boleh hilang Tapi yang penting pembangunnya tidak boleh hilang Maka saya pastikan ketika Anda terus konsisten lakukan-lakukan Insya Allah Karena di lebaran pertama Saya masih member baru gak punya apa-apa Ngerti Melia lagi belum Saya cuma ngikutin diarahin ke pertemuan siap Cuma modal siap Saya gak banyak aletan Saya terus konsisten saya kerjakan Alhamdulillah Satu tahun pertama saya di Melia Alhamdulillah bukan karena saya hebat Tapi amlin saya Mentor saya Mampu mencetak Anak 19 tahun beli mobil Gara-gara peluang Melia Karena yang selalu beliau katakan Sama saya dulu Saya ingat banget Boleh kamu laki-laki Boleh saya perempuan Kalau kamu pengen sukses sama kayak abang Kalau kamu pengen berhasil Sama seperti top-top leader kamu Jangan pernah menganggap diri kamu Sebagai perempuan Disitulah Saya memang jasadnya perempuan Tapi disitu saya disetap Saya dibanting terus Untuk menjadi mental Yang dimana pejuang lewat Melia Sehat Sejahtera Apa kesimpulan dari Yang saya sampaikan Di lebaran pertama Saya masih sama seperti kawan-kawan Apa yang membedakan effort saya Sehingga saya bisa berdiri Depan kawan-kawan Cuma satu Dengan tindakan yang konsisten Dengan tindakan yang jauh lebih besar Dengan tindakan yang terus-terus-terus diulangi Nah itulah Hasil maka di Melia Sehat Sejahtera Artinya kawan-kawan semua Yang hari ini Anda dengarkan Anda lah harus menjadi bukti Dan Anda lah harus menjadi orang jenek Gimana caranya Anda lah yang akan berstatement Yang akan menyampaikan perjuangan Anda Di tahap awal ketiga Anda menyampaikan ke kawan-kawan di Melia Sehat Sejahtera Ketika saya mungkin kemarin Di tanggal 20 Bulan 2 2021 Ketika mobil saya turun Tentunya sebelum mobil saya turun Banyak tantangan Ambatan rintangan Ketika di tahap awal Jujur hati saya awalnya masih Kurang yakin Karena saya berpikir bisa gak ya Bisa gak ya Tapi karena tindakan yang istikuman Tindakan yang konsisten Ternyata Alhamdulillah 19 tahun pun Bisa mengakunci Satu unit kendaraan roda 4 Untuk keluarga tercinta Artinya kawan-kawan semua Kalau saya Jelaskan dari awal Saya merintis Melia Sampai di titik ini Terlalu panjang ceritanya Tapi intinya cuma satu Ketika Anda Mulai melakukan langkah Bergabung di Melia Anda terus lakukan Dan saya mengingatkan Hari ini kita mau lebaran Hari ini kita bulan suci Romado Tapi beberapa minggu ke depan Kita akan Yang namanya Mengikuti Hari Raya Idul Fitri Satu tahun yang lalu Saya gak punya apa-apa Satu tahun yang lalu Saya belum punya hasil Yang sertifikan Satu tahun yang lalu Masih saya dihina Sama kawan-kawan saya Satu tahun yang lalu Saya masih dipandang Sebelah mata Sama keluarga saya Tapi akibat Tindakan konsisten Akibat terus Mengikuti arahan leader Alhamdulillah Di tahun ini Di Romado ini Di Lebaran nanti Saya menjadi Bungsi sejarah di keluarga Lewat Melia Saya berjadalah Saya mampu Memotong Rantai kemiskinan Di keluarga saya Terima kasih Apa-apa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati